Halo people with the spirit of learning, selamat datang di kelas fullstack Laravel dan juga React.js menggunakan TypeScript. Di kelas ini kita akan membangun sebuah proyek website yang digunakan oleh banyak orang untuk melihat resep makanan terbaik ya dari seluruh dunia. Di sini ada ingredients, ada tutorial masaknya, terus juga ada review, terus juga ada halaman pencarian, dan juga ada resep berdasarkan dari kategori yang dipilih dari halaman homepage sebelumnya. Di kelas ini kita akan belajar menggunakan Framework PHP Laravel terbaru versi 11, di mana kita akan membangun sebuah content management system yang aman, cepat, dan juga mudah di maintenance. Dan selain itu juga kita akan menggunakan React.js sebagai bagian depan atau frontend. Jadi nanti di Laravel kita akan membuat beberapa API yang dapat dikonsumsi oleh proyek kita di bagian frontend di sini. Oke, dan asiknya di kelas ini kita juga akan menerapkan sebuah konsep yaitu adalah API key, di mana di sini kita akan melindungi beberapa endpoint API kita dengan API key. Jadi hanya beberapa proyek frontend saja yang memiliki sebuah API key seperti ini yang dapat mengakses sebuah API yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah demo proyek sehingga kalian bisa paham apa saja yang akan dibuat di kelas ini. Yang pertama kita mulai dari memahami sebuah ERD. Di sini sudah ada ERD-nya, jadi ERD itu sebuah blueprint dari proyek yang akan kita bangun. Dan ERD ini sangat penting ya untuk dimiliki. Jadi nanti kalau ada penambahan fitur, perubahan data, itu semua terekam pada ERD. Nah, dari ERD nanti kita akan desain database proyek kita berdasarkan dari ERD tersebut menggunakan MySQL seperti ini. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan halaman admin atau dashboard ya untuk mengelola beberapa data penting seperti data kategori, terus juga ada ingredients, lalu ada resepi authors, setelah itu juga ada resepi, dan juga ada API key. Misalnya beberapa data ini nanti kita ingin sebar kepada beberapa proyek frontend buatan kita. Jadi satu proyek akan memiliki satu API key agar tidak tabrakan ya, seperti itu. Terus juga di bagian kategoris kita bisa menambahkan, mengedit, seperti ini. Jadi kalau datanya kita edit di bagian kategori, misalnya dari bakery menjadi roti, kita simpan, ini akan langsung berubah pada bagian frontend di sini. Yaitu menjadi roti, seperti ini. Oke, nah jadi seluruh datanya itu akan kita kelola menggunakan dashboard admin yang telah dibangun menggunakan framework PHP Laravel versi 11. Di sini kita bisa juga menambahkan data resep terbaru yang memiliki sebuah relationship kepada table lainnya, seperti table ingredients, terus juga ada table authors. Kita juga bisa menambahkan beberapa foto seperti ini. Baik, di sini kita coba melihat sebuah data resepi yang cukup lengkap ya. Sebagai contoh di sini saya telah menambahkan data seperti ini, dia bisa ditambahkan ingredientnya ada tiga. Jadi kalau kita cek pada bagian frontend, di sini kita gunakan menu pencarian, atau kita juga bisa memilih kategori, terus kita pilih secara detail seperti ini. Dia ada beberapa foto yang sudah ditambahkan. Nah, di sini ada ingredients, hanya tiga ya. Di sini kita coba tambahkan ingredientsnya. Misalnya di sini kita tambahkan floor. Lalu kita coba simpan datanya. Setelah itu kita refresh di sini, dan dia akan terupdate menjadi empat ingredients seperti ini. Well, seluruh data yang ada di project ini dinamis ya. Jadi di sini kita bisa mengelola data-data resep dengan mudah menggunakan dashboard yang telah kita bangun menggunakan filament PHP. Dan pakai filament PHP, yang tadinya kita butuh waktu 10 jam untuk bikin dashboard yang canggih seperti ini, kita hanya butuh waktu kira-kira 15 menit saja. Iya, benar. Nanti kalian akan belajar menggunakan sebuah filament, biar mengelola datanya itu lebih cepat lagi, sehingga kita bisa fokus pada bagian front end di sini. Oke, seperti ini. Ada ingredients, terus ada tutorial, seperti ini ya. Kita bisa download PDF juga, berupa resep makanan, seperti ini, sebagai contoh. Oke, jadi memang ini adalah project latihan yang cukup bagus buat teman-teman yang sedang belajar Laravel 11. Terus juga React.js, tapi di kelas ini kita akan menggunakan TypeScript, bukan JSX. Sehingga nanti kita akan mendeklarasikan beberapa interface juga, agar codingannya lebih strict ya, lebih disiplin lah sebagai JavaScript. Terus juga nanti kita akan membuat reusable component, seperti ini. Lalu kita juga akan melemparkan data dari satu komponen kepada komponen lainnya, menggunakan props, seperti ini. Intinya banyak banget ilmu baru yang akan kalian pelajari di kelas ini, apabila kalian baru memulai belajar React.js dengan TypeScript. Baik, jadi untuk informasi detail kelas ini, selanjutnya kalian bisa baca detail kelas pada website BWA, dan apabila nanti tertarik untuk belajar, silakan bergabung, dan saya akan tunggu di kelas. Oke, people with spirit of learning, sebelum kita mulai belajar membuat proyek seperti ini, lebih baik kita install dulu beberapa tools yang akan kita butuhkan. Jadi yang pertama adalah PHP ya. Di sini kita akan menggunakan PHP sebagai bahasa pemograman kita, nanti akan menggunakan framework PHP juga, yaitu adalah Laravel, biar proses development-nya menjadi lebih cepat, aman, dan juga mudah diperbesar. Di kelas ini saya menggunakan PHP versi 8 ya, di sini kita cek dulu 8.3, terus juga kita perlu install yang namanya adalah Composer. Composer ini dia berperan sebagai dependency manager, jadi nanti kalau kita mau bikin proyek Laravel, mau install filament, mau install beberapa paket tambahan, itu kita bisa menggunakan Composer. Ya, jadi tidak perlu kita download secara manual satu per satu, dan di sini saya sudah menginstall Composer menggunakan versi 2.7 seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita membutuhkan sebuah server di lokal kita, jadi nantikan proyek kita juga akan memiliki sebuah database ya, menggunakan MySQL. Nah, di sini saya sarankan kalian bisa mendownload SampiP atau Mampi. Di kelas ini saya menggunakan Mampi, intinya keduanya itu telah menyediakan juga satu paket untuk PHP, MySQL, dan juga PHP MyAdmin ya. Jadi di sini tuh nanti kita bisa mengatur servernya apakah menggunakan Apache atau Nginx, terus juga Mampi maupun SampiP, mereka juga sudah menyediakan sebuah fitur, yaitu adalah PHP MyAdmin, di mana di sini nanti kita bisa mengatur beberapa data sesuai kebutuhan proyek kita di kelas ini. Jadi silakan kalian mau pilih Mampi atau SampiP, karena keduanya sama saja ya sebenarnya, sudah menyediakan Mastical, PHP, dan juga sebuah fitur PHP MyAdmin seperti ini. Jadi di install saja, silakan salah satunya. Dan selanjutnya, untuk urusan coding, kita percayakan kepada Visual Studio Code ya. Di sini kalian bisa download sesuai dengan sistem operasi kalian masing-masing ya. Jadi di sini tampilannya itu seperti ini, kurang lebih untuk Visual Studio Code. Di sini untuk proyek Laravel kita, dia sudah support PHP, dan juga support JavaScript maupun TypeScript untuk proyek frontend kita, yaitu menggunakan framework React.js seperti ini. Jadi silakan di install dulu saja untuk software Visual Studio Code. Dan di kelas ini kan nanti kita akan membuat beberapa API ya, karena kan API itu akan dikonsumsi oleh React.js di sini. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah tools tambahan, yaitu adalah Postman. Jadi Postman dapat kita gunakan untuk melakukan uji coba pada endpoint API yang sudah kita buat menggunakan Laravel nantinya. Jadi kita bisa tahu apakah API-nya dia unauthorized, apakah sudah bisa diakses, apakah ada error. Nah jadi sebelum kita implementasikan kepada proyek React, lebih baik kita testing dulu ya, menggunakan yang namanya adalah Postman. Jadi Postman ini gratis digunakan, dan nanti kita juga bisa membuat sebuah dokumentasi, sehingga nantinya ketika ada website developer yang ingin ikut kontribusi pada proyek kelas kita kali ini, mereka bisa melihat bagaimana endpoint API yang sudah kita bikin sebelumnya. Seperti itu. Jadi silakan di-download dulu saja Postman, nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Oke, kalau misalnya sudah di-install semua, saya harap kalian sudah siap untuk belajar menggunakan PHP Laravel dan juga React TypeScript untuk membangun sebuah proyek sederhana, tapi walaupun sederhana, disini kalian akan belajar banyak hal ya. Kalau dari Laravel sendiri, belajar melindungi API key, belajar membuat dashboard dengan cepat, terus kalau dari React.js, nanti kita akan belajar bagaimana membuat beberapa komponen yang bisa digunakan secara terus-menerus ya, atau singkatannya adalah reusable komponen, terus juga disini kita belajar mengirim data ya, menggunakan state management, dan juga sebagainya. Pokoknya banyak sekali ilmu baru yang akan kalian temukan di kelas ini. Hello people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membuat proyek Laravel terbaru terlebih dahulu. Dan pastikan kalian telah menginstall beberapa tools yang dibutuhkan seperti PHP, disini saya sudah menginstall ya, jadi kalian bisa cek juga, saya menggunakan 8.3, terus juga kita butuh yang namanya adalah composer, oke, nah disini juga composer kita gunakan untuk membuat proyek Laravel terbaru. Jadi kita bisa cek di bagian documentation, setelah itu kita copy aja. Nah disini saya composernya menggunakan 2.7. Oke, sebelum kita menjalankan komen untuk membuat proyek, disini saya akan masuk ke dalam folder documents, di dalam folder laptop saya, jadi di dalam documents baru saya akan membuat proyek Laravel terbaru. Kalian juga bisa coba ikutin ya, disini kita kasih nama proyeknya, karena di aplikasi buat resep berarti saya kasih nama dailyrecipes, oke, terus juga bwa, di belakangnya seperti ini. Nah sekarang kita tunggu aja untuk proses instalasi. Oke, jadi kalau udah seperti ini tantanya sudah selesai, tinggal kita cari aja folder proyeknya, lalu kita drag and drop kepada Visual Studio Code seperti ini, dan selanjutnya disini akan tersedia beberapa folder bawaan dari Laravel yang kita butuhkan nantinya, tidak usah pusing dulu, kita akan memahaminya satu persatu sembari berjalan. Yang paling penting adalah ketika awal pertama kali kita install proyek Laravel, itu file env atau environment. Nah env ini terdapat beberapa settingan penting, sehingga proyek kita dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah yaitu database connection. Nah di kelas ini kan kita menggunakan MySQL, jadi disini perlu kita ubah menjadi MySQL. Oke, terus disini perlu kita aktifkan. Kalau kita tidak menggunakan MySQL, bagian sini nggak perlu kita aktifkan. Karena kalau SQLite itu dia menggunakan file base database. Ya database-nya di dalam proyek kita. Tapi karena ini ingin kita pisah ke dalam MySQL, jadi harus kita rapikan ya untuk koneksinya. Nah untuk koneksinya ini sendiri, kalau kalian pertama kali install SampiP atau Mampi, mungkin seperti ini aja cukup. Tinggal pada bagian nama database-nya diganti aja. Misalnya daily.recipes.bwa. Oke, seperti ini. Sudah cukup. Nah terus ini bisa kita copy. Ke atas ada app name. Disini kita paste. Lalu untuk bagian app debug-nya, disini pastikan kalian true ya. Jadi kalau ada error ke depannya, terus kalian mau tanya-tanya ke saya, itu saya jadi tahu pesan error-nya apa. Oke, ini untuk mendapatkan pesan error ke depannya nanti. Terus untuk app URL-nya sementara dibiarin gini dulu aja, tapi nanti kita akan ubah ya. Nah sekarang di bagian port ini, ini tuh adalah port sesuai dengan settingan MySQL kalian. Contohnya disini saya menggunakan Mampi. Nah Mampi ini saya menggunakan webserver-nya adalah Apache. Kalian mau pakai Apache, mau pakai Nginx, itu boleh. Nah disini, di bagian preference ada ports ya. Kalian harus tahu, port MySQL kalian berapa. Biasanya kalau default 3306. Karena kebetulan 3306 udah saya pakai di tempat lain, jadi saya harus menggunakan 889 seperti ini. Oke. Nah sekarang saya perlu ubah, dan untuk password sebenarnya kosong ya, tapi waktu itu saya nggak sengaja keisi, jadi isinya root seperti ini. Kalau kalian dikosongin aja. Oke, nggak akan masalah. Nah sekarang kalau udah diatur, gimana cara kita memastikan bahwa project kita sudah terhubung dengan server di lokal kita, database MySQL. Oke, yang pertama adalah setiap software Mampi atau SampiP, dia memiliki sebuah web start seperti ini. Kalau kita buka, di dalamnya ada sebuah tools phpMyAdmin. Nah disini, kalau kita lihat, tersedia banyak sekali database. Dan kita nggak perlu bikin manual database disini untuk project kita terbaru kali ini. Kita tinggal jalanin aja di VS Code itu ada view, lalu pilih yang terminal. Nah di terminal kita jalanin aja, php, artisan, migrate. Nanti dia akan menghubungkan beberapa file migration bawaan dari Laravel. Terus kita import dia sebagai table dan juga database ke dalam server lokal kita, MySQL-nya. karena udah kita atur disini sesuai dengan settingan server kita di lokal. Nah disini ada database belum dibuat, jadi kita pilih yes. Oke, dia akan seperti ini. Nah sekarang, kalau kita buka phpMyAdmin, kita refresh, kita cari nama projectnya adalah dailyrecipesbwa. di sini sudah tersedia beberapa table yang dibuat oleh Laravel. Tapi nanti kita akan menambahkan beberapa table terbaru sesuai dengan desain ERD kita disini. Seperti data kategori, authors, recipes, dan juga lainnya. Seperti itu. Tapi checkpoint kita kali ini sudah bisa bikin project Laravel, sudah bisa dihubungkan juga kepada server lokal kita. Kalau misalnya kalian ada kendala, silakan bertanya aja di forum, nanti kita bisa diskusi. Oke? Oke, People with the Spirit of Learning. Sekarang kita akan mempersiapkan beberapa table lainnya, tapi kita tidak perlu bikin manual di sini ya. Kita akan menggunakan fitur migration, bawan dari Laravel, sehingga nantinya ketika kita ingin membuat beberapa table terbaru seperti resepi, kategori, terus juga table ingredient, tutorial, seperti ini. Itu bisa dibuat secara otomatis. Oke? Tanpa kita harus membuat satu-satu lagi menggunakan PHP myadmin di sini. Ya? Jadi di bagian sini kita bisa bikin masuk kepada VS Code, lalu kita jalanin yang namanya adalah php artisan make model kategori seperti ini ya. Ini saya coba zoom in biar lebih kelihatan. Oke? Nah, strip M ini apa? Strip M ini adalah file migration yang akan kita gunakan untuk mendesain skema table kategori nantinya. Jadi kita enter aja. Jadi kita akan membuat file model kategori beserta juga dengan file migration-nya untuk mendesain table kategori tersebut. Nah, file modelnya digunakan untuk berinteraksi dengan table kategoris nantinya di dalam database kita. Jadi segala aktivitas seperti menambahkan data, mengedit data, itu akan dilakukan menggunakan model kategori. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada file migration seperti ini. kita akan mendesain skema table kategori itu cukup di bagian di sini. Nah, kenapa ketika kita bikin dia di sini kategori tidak menggunakan plural atau S. Nah, karena di Laravel nanti dia akan otomatis jadi nggak perlu khawatir. Kita bikinnya singular aja. Nah, sekarang lakukan kembali kepada beberapa hal di sini. Ada ingredient, ada resepi, dan juga sebagainya. Baik, di sini saya sudah menjalankan semuanya. Jadi ada ingredients, ada resepi, dan juga resepi table seperti ini. Jadi silakan dibuat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi nanti kalau ada yang ketinggalan, bisa kita periksa bersama-sama ya. Kalian nggak perlu khawatir. Nah, kalau beberapa file yang sudah terbuat, kita bisa fokus kepada skema desain dari setiap tablenya. pertama ada kategori, ada ingredients, ada resepi, terus-terus resepis, lalu ada resepi ingredients, ada foto, terus ada tutorials. Oke, semuanya sudah lengkap seperti ini ya. Nah, sekarang selanjutnya, di bagian kategori, kita akan membuat beberapa skema sesuai dengan desain ERD kita. Jadi, kalau kita lihat di kategori, dia itu ada name, slug icon, dengan tipe datanya itu adalah varchar, kalau di LaraFile migration, kita bisa menggunakan string. Terus, kalau kita lihat table lain, ada integer ya. Terus, di sini nanti juga ada text, dia lebih panjang daripada varchar, lalu kita cek lagi, ada integer, dan hanya segitu untuk tipe datanya. Oke, nah sekarang, kita bisa terapkan, table, string, name, table, string, slug, terus di sini kita tambahkan opsi lagi, yaitu adalah unique. Jadi, kalau slugnya nanti sama, itu tidak akan bisa tersimpan. Nanti kita memastikan juga bahwa dia harus unique. Misalnya, ada sambal goreng. Nah, dia tidak bisa bikin lagi sambal goreng, tapi mungkin sambal goreng 2, sambal goreng 3, pokoknya nanti bakalan unique seperti itu. Terus di sini ada soft delet, ini itu buat nambahin di mana kita akan mengimplementasikan soft delet ini, sehingga nanti datanya kalau terhapus dari project kita, itu di database tetap masih ada. Kenapa? Karena kita kadang butuh data tersebut. Kita tidak bisa menghapus 100%, seperti itu. Oke, nah selanjutnya, ini bisa kita terapkan juga kepada beberapa table lainnya. Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu. Well, sebagai tambahan buat teman-teman yang belum paham ERD, saya sarankan belajar di kelas gratis terlebih dahulu ya. Di website BWA saya sudah bikin kelas gratis namanya ERD. Seperti ini, kalian cari aja di website BWA, nanti kalian bisa belajar dari segi teori, terus juga nanti kita praktek untuk membuat ERD. Sehingga kalian bisa paham bagaimana cara menerapkan one to many, many to many, terus cardinality apalagi nantinya. Seperti itu. Karena ini penting banget sebagai blueprint dari project kita. Kedepannya kalau kita ingin tambah data, tambah fitur, itu harus diupdate juga ERD-nya. Jadi nanti programmer baru mereka bisa paham, oh ternyata data ini, fitur ini, cara kerjanya seperti ini. Dan datanya disimpan di mana aja. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah bahas kategori. Di bagian sini ada ingredient, dia juga sama, hanya berupa string seperti ini. Terus di bagian resepi author, dia berupa string. Lalu di bagian resepis, ada string, ada text, lalu ada foreign ID. Foreign ID ini adalah cara termudah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan foreign key. Jadi di dalam table resepi, itu ada foreign key yang terhubung dengan table kategori. Karena kalau kita lihat di ERD, kita perlu ngecek kira-kira resep ini dia masuk kepada kategori apa. Seperti itu. Nah sehingga nanti di bagian desain, kalau kita pilih yang healthy, itu bakalan muncul semua data dari produk healthy maupun bakery seperti ini. Jadi kita harus menghubungkan field kategori ID dalam table resepis kepada table kategoris. Nah itu juga sama dengan resepi author ya, untuk ngecek penulisnya siapa. Di sini slugnya juga unik seperti ini. Lalu lanjut pada resepi ingredients. Resipi ingredients ini adalah sebuah table yang dimana dia digunakan sebagai junction. karena kalau kita lihat IAD ini itu many to many. Satu resep bisa menggunakan lebih dari satu ingredient dan satu ingredient bisa digunakan lebih dari satu resep. Jadi kita bikin yang namanya adalah junction table seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada resepi foto ini cuma sekedar nyimpan foto ya, data foto. terus nanti di sini kita arahkan kira-kira foto ini dimiliki oleh table mana. Nah, yang terakhir adalah resepi tutorials. Oke, seperti ini. Jadi silahkan diterapkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, people with spirit of learning. Untuk tahap selanjutnya, di sini kita bisa buka terminal lagi, lalu kita clear, lalu kita jalankan php artisan, migrate, seperti ini. Jadi beberapa file migration atau desain table yang kita sudah bikin sebelumnya akan kita bikin pada server lokal kita. Jadi di dalam database lokal kita akan memiliki beberapa table tersebut sesuai dengan kebutuhan projek kita. Jadi kalau kita refresh, sekarang kita sudah memiliki beberapa table terbaru seperti ingredients, kategoris, recipes, authors, dan juga sebagainya. oke, dan selanjutnya kita akan mengatur bagaimana caranya setiap model ini yang kita miliki, contohnya adalah model kategori. Nah, yang kita miliki adalah model kategori, jadi bisa kita ctrl-p, lalu kita ketik aja kategori. Nah, bagaimana caranya si Laravel ini tahu bahwa sebagai pengguna nanti dia bisa menambahkan data apa saja ke dalam model, sorry, ke dalam table kategori. Nah, di sini kita perlu, pertama perlu terapkan yaitu adalah soft delete, terus yang kedua kita perlu bikin protected fillable, name, slug, dan juga icon. Kenapa? karena kalau kita lihat di bagian structure kategori, di sini tuh ada id, name, dan juga sebagainya. Tapi, kita hanya boleh pengguna menambahkan, mengedit, atau menghapus, ya, contohnya menambahkan deh, menambahkan data, diantaranya adalah name, slug icon, untuk table kategori. Untuk bagian id, created ad, dan juga sebagainya, selain di luar fillable ini, akan diisi otomatis oleh Laravel, ya, jadi kita hanya fokus kepada beberapa field saja, yang boleh diisi oleh pengguna, untuk menjaga tablenya tuh tetap rapih, ya, karena kalau nanti si pengguna bisa ngisi id, ya, itu nanti id-nya berantakan, datanya juga berantakan, mungkin ada yang terduplikat, nah itu relasinya nanti antar table, nggak akan jalan, jadi sangat berbahaya, oke, jadi kita mengatur yang namanya adalah mask assignment, kira-kira model dan table kategori, apa saja nih datanya yang boleh dimasukkan oleh pengguna, seperti itu, well, selain dari model kategori, disini ada beberapa model lain yang perlu kita terapkan juga, untuk bagian resepi tutorial, seperti ini, jadi dicocokkan saja dengan ERD atau file migration kita sebelumnya, terus untuk bagian foto dia seperti ini, lalu untuk bagian resepi ingredient, dia seperti ini, lalu pada bagian resepi author, ada name, ada foto, lalu bagian resepi, dia seperti ini, ada name, slug, thumbnail, lalu pada bagian ingredient, dia ada name dan juga ada foto seperti ini, oke, jadi silakan diikuti terlebih dahulu, nah, untuk tahap selanjutnya, kalau kita lihat pada bagian ERD yang sudah didesain, dia setiap table memiliki hubungan kepada table lainnya, contohnya pada bagian kategori, ini menerapkan one to many, artinya satu data kategori bisa memiliki lebih banyak, lebih dari satu data resepi, misalnya kategori kesehatan, berarti resepinya itu adalah sup ayam, sayur asem, dan juga sebagainya, tapi kebalikannya, kalau resepi ini, dia hanya memiliki satu kategori saja, oke, jadi misalnya sayur asem, dia cuma boleh masuk kepada kategori kesehatan, dia nggak bisa pilih lagi nih kategori lain seperti itu, jadi ini adalah penerapan one to many, dan kita perlu menerapkan hubungan tersebut, ya, jadi, kita bisa kepada kategori, kan kategori tadi memiliki lebih dari satu resepi, berarti dia jatuhnya has many, seperti ini, ini diimport dulu has many-nya, oke, terus ini kita ambil modelnya, yaitu adalah resepi, tapi di sini dia pakai plural ya, resepis, karena lebih dari satu, oke, nah di bagian resepi gimana, yang di bagian resepi, nah di resepi, berarti kita harus menggunakan yang namanya adalah one to many, atau biasa disebut belongs to, jadi di bagian resepi, kita gunakan belongs to, karena satu data resepi, itu belongs ya, dimiliki oleh satu kategori, makanya di sini singular, bukan kategoris, tapi kategori, seperti ini, oke, nah di sini hanya cukup seperti ini, atau kalian juga boleh menambahkan penambahan seperti ini, jadi dicocokin nih, ID di kategori, dicocokkan dengan kategori ID pada table resepi seperti ini, untuk mendapatkan informasi detail dari kategori tersebut, karena nanti ada icon-nya, ada namanya, ada ID, dan juga sebagainya, nah seperti itu ya, kita harus buat satu persatu, oke guys, jadi selain kategori, di sini resepi tutorial, kita menggunakan belongs to kepada model resepi seperti ini, oke, dan selanjutnya pada model resepi foto, dia juga belongs to, karena satu foto dimiliki oleh satu resepi, sedangkan resepi akan memiliki lebih dari satu foto, terus di bagian resepi ingredient sebagai junction table, nah di sini dia harus diatur kepada belongs to, jadi buat ngecek, kira-kira resepi ini dia memiliki ingredient apa, di sini kan nggak disimpan nama ingredientnya, tapi nama ingredientnya itu ada di dalam model ingredient, jadi ini sebagai table penghubung ya, atau junction, nah di sini juga dia belongs to kepada resepi, terus di bagian resepi author, ini satu author, dia akan memiliki lebih dari satu resepi, jadi menggunakan hash menu seperti ini, terus di bagian resepi, pertama ini buat ngecek resepi ini kategorinya apa, terus untuk mendapatkan data foto-foto dari resepi, yang akan kita tampilkan di halaman details nantinya, masuk kepada model resepi foto, dan ini kita perjelas lagi, resepi ID di dalam model resepi foto, atau kalau nggak pakai ini juga boleh, seperti ini, oke, bebas ya, nah selanjutnya, di sini bagian tutorial, dia juga lebih dari satu step ya, atau satu langkah, jadi menggunakan hash menu, untuk ingredients juga, dia memiliki lebih dari satu ingredient, ya, dan dia terhubung dengan table junction, seperti ini, terus di bagian ingredient, ini buat, hubungin juga bahwa satu ingredient, memiliki lebih dari satu resepi, misalnya telur kan nggak cuma buat telur balado, mungkin bisa jadi telur dadar, telur rebus, dan juga sebagainya, jadi hash menu, seperti ini, oke, dan selanjutnya, di sini ada yang perlu kita tambahkan, jadi kan, kalau kalian belum tahu slug ya, slug itu adalah sebuah unique ya, unique ID, bukan unique ID sih, lebih ke unique text atau karakter yang digunakan oleh kita untuk mengambil data details, misalnya nanti kita punya kategorinya itu adalah ulang tahun, nah, untuk di slug ini, dia itu akan muncul di url, misalnya www.angga.com ulang tahun, nah, untuk mendapatkan strip seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah kelas ya, yang ada di Laravel, yaitu adalah str slug, nah, jadi daripada kita ngisi sendiri, lebih baik dia di generate otomatis ketika name ini tersedia, caranya gimana? kita membuat sebuah method ya, jadi kita bikin sebuah method di sini, public function set name attribute atau disebut dengan assessor ya, jadi name attribute-nya itu didapatkan dari value si name-nya ini, terus untuk attribute slug-nya sendiri, dia di generate menggunakan str, slug di sini kita import dulu, use str, oke, terus kita menggunakan slug, lalu diambil dari name, atau value di sini, oke, karena ini assessor-nya dari name, oke, kalau assessor-nya icon, diganti aja icon, seperti itu, nah, ini bisa kita terapkan juga kepada beberapa model lainnya yang memiliki slug, oke, nggak ada di sini, berarti di bagian resepi ada nih, kita tambahkan ya, terus tidak lupa di sini kita import str, sehingga dia seperti ini, oke, kalau sudah seperti ini, saya pastikan tidak ada yang error, walaupun ada yang error, itu bagus, karena kita butuh error untuk belajar, kalau nggak ada error, itu yang kurang bagus, karena kita nggak tumbuh nantinya, oke, jadi dibiarkan dulu seperti ini, oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini, jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini, dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi, oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya, selamat menikmati